Menorong masyarakat untuk berbelanja secara daring jelang Ramadan, pemerintah merawatkan program subsidi ongkos kirim. Selain itu, pemerintah tengah memfinalisasi sebuah program pasca lebaran terkait stimulus untuk mendukung produk-produk UMKM ekonomi kreatif dan meningkatkan demand produk-produk lokal Indonesia. Pemerintah berupaya terus mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah pandemi COVID-19 dengan menggelontorkan sejumlah stimulus. Salah satunya adalah subsidi ongkos kirim untuk belanja online produk-produk lokal yang diberlakukan mulai H-10 sampai dengan H-6 lebaran. Program ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah di tengah kesulitan ekonomi dan pandemi COVID-19 dan upaya mendorong masyarakat untuk belanja tanpa harus pergi kemana-mana. Rencananya, pelaksanaannya ini tentunya nanti akan diumumkan secara detail oleh Kementerian Perdagangan, tapi konon kabarnya kami diberitahu akan dalam lingkup Harbol Nas, hari belanja online nasional H-10 sampai H-6 Jadi ada kesempatan untuk beli produk-produk ekonomi kreatif, produk-produk UMKM untuk sebagai hantaran lebaran. Tidak hanya itu, Menparekraf tengah menyiapkan program lainnya dalam rangka mendukung UMKM ekrak lokal dan rencananya akan diluncurkan setelah lebaran. Dari Kementerian Perdagangan sendiri sedang memfinalisasi sebuah program pasca lebaran terkait stimulus untuk mendukung produk-produk UMKM ekonomi kreatif dan mendukung demand, meningkatkan demand untuk produk-produk lokal buatan Indonesia. Selain menggeliatkan perekonomian, program stimulus untuk para pelaku UMKM serta insentif ongkos kirim bisa membantu masyarakat mengobati kerinduan terhadap kampung halaman. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.